Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Laut menyapukan ombaknya pada Fir'aun dan tentaranya. Tidak menyisakan siapapun dari mereka hidup-hidup. Aku tidak bisa percaya akan apa yang aku lihat. Tentara Fir'aun yang biasa menyiksa kita telah berakhir. Kita yang dulu merasakan penghinaan, perbudakan, dan penindasan, kini telah terbebas. Bagaimana Musa melakukan hal ini? Dia benar-benar Nabiullah. Kita telah selamat dari Fir'aun dan tentaranya berkat satu pukulan tongkat Musa. Aku benar-benar tidak percaya dengan apa yang aku lihat. Apakah aku ini bermimpi? Para budak melakukan perayaan, makan, minum, menari, dan bersuka cita dengan gembira atas tenggelamnya Fir'aun beserta bala tentaranya. Membalik halaman perbudakan dan penindasan untuk selamanya. Musa pun bersujud kepada Allah sebagai rasa syukur karena telah Allah selamatkan dia beserta kaumnya dari Fir'aun untuk selama-lamanya. Musa pun melakukan perjalanan dan para budak pun mengikutinya sampai waktu yang ditentukan oleh Tuhannya. Lalu mereka menembus memasuki padang burung pasir dan semakin jauh mendalam. Mari kita beristirahat sejenak, wahai Musa. Kita telah lelah berjalan. Kita sudah berjalan selama dua hari dan belum merasakan tidur. Ya, kami ini berserahat, kami lah. Itu adalah budak Bani Israel yang terpisah dari Fir'aun. Oh, aku telah mendengar tentang mereka. Dan ini adalah nabinya, Rasul Bani Israel. Dia bernama Musa. Dan itu, itu Harun saudaranya. Dia serta Tuhannya telah menyelamatkan kami dari Fir'aun dan tentaranya. Laut menelan mereka dan menenggelamkan mereka semua tanpa menyisakan apapun. Apakah aku melihat tongkatnya? Ya, aku melihatnya. Musa membelah lautan dengan tongkat itu, sehingga setiap belahan menjadi seperti gunung yang besar. Sehingga kami melewati tengah belahan air tersebut keseberang pantai. Lalu Fir'aun beserta tentaranya bergegas mengejar di belakang kami untuk memasuki laut. Tetapi kami semua mampu selamat melewati laut. Lalu gelombang laut itu pun bergabung kembali dan menenggelamkan Fir'aun beserta tentaranya. Bagaimana Musa melakukan ini? Jika demikian, dia adalah pesihir yang berpengetahuan luas. Dia berkata bahwa dia diutus oleh Tuhan semesta alam. Cukup bicaranya. Ayo. Dan setelah melakukan perjalanan panjang dua hari berturut-turut, Musa bersama kaumnya masuk ke sebuah desa yang penduduknya menyembah berhala. Lihatlah, mereka menyembah Tuhan-Tuhan mereka. Mereka adalah orang-orang yang soli. Andai kata kita memiliki Tuhan seperti Tuhan-Tuhan mereka ini. Wahai Musa! Wahai Musa! Jadikanlah untuk kami Tuhan sebagaimana mereka Tuhan-Tuhan mereka. Kami ingin Tuhan yang bisa kami berikan persembahan dan doa. Kami ingin Tuhan yang bisa kami lihat. Yom! Yom! Wajawaz nabi bani Israel al-bahra fa ataw ala qawmi yakufuna ala asnamin lahum Seperti itulah Bani Israel meminta Musa untuk menghadirkan Tuhan untuk mereka sama seperti kaum itu yang memiliki Tuhan yang berwujud Musa pun marah kepada mereka dan dia terkejut dengan apa yang dia dengar Mereka kembali dalam kemesyirkan padahal mereka baru beberapa hari diselamatkan Allah SWT Setelah mereka mendengar perkataan Musa dan melihat murkanya mereka pun melanjutkan perjalanan mengikuti Musa di belakangnya Dan setelah Musa memimpin kaumnya keluar dari desa yang menyembah berhala mereka memasuki daerah Sinai dan berjalan melewati depan Gunung Tur Dan perintah Tuhan Alam Semesta datang kepada Saidina Musa AS untuk pergi ke Gunung Tur Musa pun tiba di puncak Gunung Tur sedang dia dalam keadaan berkuasa Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya empat puluh malam dan ketika waktunya telah tiba Tibalah saatnya Musa akan mendengar suara yang maha benar yang maha kuasa Waktu Musa bersama Tuhannya yang ditentukan telah berakhir setelah menurunkan perintah kepadanya dan dia ingin kembali kepada kaumnya Demikian Tuhan yang maha kuasa berfirman kepadanya Sesungguhnya kami telah menguji kaummu setelah engkau tinggalkan dan mereka telah disesatkan oleh Samiri Maka Musa pun lantas bergegas kembali kepada kaumnya Sedang dia dalam keadaan sangat marah dan di tangannya telah membawa lau-lau Taurat yang berisi sepuluh nasihat dan perintah Samiri adalah seorang pemahat patung berhala sebelumnya Ketika Saidina Musa pergi untuk bertemu Tuhannya sampai waktu yang telah ditentukan Samiri mengeluarkan patung anak sapi untuk disembah oleh Bani Israel Maksud 124. 135. ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين 136. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين 136. وَكَتَبَنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ 137. Maka mintalah ampunan dari Tuhanmu, menangislah serta bertobat padanya, mintalah ampunan atas apa yang telah berlalu, dan mohonlah rahmat atas apa yang akan datang. Selamat untuk kalian wahai Bani Israel, karena akhirnya Tuhanmu datang kepadamu. Mintalah apapun yang kalian mau, mintalah agar kalian mendapatkannya. 148. Mersujudlah wahai Harun kepada Tuhan, ini dia Tuhanmu dan Tuhan Bani Israel. Bersujudlah, bersujudlah hingga Musa datang dan ikut bersujud bersama kita. Harun pun sangat terkejut dengan apa yang dia lihat, dan dia tidak percaya dengan apa yang terjadi. Dia berkata kepada mereka dengan kemarahan yang merasukinya, 158. Wahai para budak, ini bukan Tuhanmu. Ini adalah perbuatan sehatan dari Samiri. Dia ingin menyesatkan kalian dari jalan kebenaran melalui perbuatan ini. Dia ingin kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak kalian ketahui. Harun meminta mereka untuk tidak menyembah berhala itu, dan dikembali menyembah Allah serta meminta penampunan atas apa yang mereka lakukan. 159. Jangan kau tipu mereka, wahai Harun. Engkau tahu bahwa ini adalah Tuhanmu dan Tuhan Bani Israel. Maka bersujudlah kepadanya, dan jangan sombong agar siksaan pedih tidak menimpamu. 169. Takutlah engkau, wahai Samiri. Jangan binasakan dirimu dan para budak. Apakah kau ingin para budak kembali menyekutukan Allah? Apakah kau ingin menyesatkan mereka kembali setelah Allah memberikan hidayah kepada mereka? 179. Berhati-hatilah dengan apa yang kau ucapkan, wahai orang tua. Sesungguhnya perkataan seperti itu dilarang untukmu. Tuhanmu akan marah padamu karena ucapanmu. 189. Ya, benar. Ini adalah Tuhan kami. Sungguh hatiku berkata ini adalah Tuhan kami. Lihatlah aku bersujud kepadanya untuk memohon rohmat dan ampunan. 189. Ayo, sujudlah bersama hamba Mumin ini. Dan jangan kalian dengarkan perkataan orang-orang yang menyesatkan itu. 199. Pergilah kau, wahai Harun, beserta orang yang mengikutimu. Pergilah. Jika tidak, kau akan merasakan pukulan kami. 209. Sedangkan kau tahu kalau pukulan kami sangat kuat dan menyakitkan. 219. Pergilah. 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 229. Pergilah. 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 Dan Harun terus-menerus memanggil kaumnya siang dan malam untuk memberitahu mereka bahwa anak lembu ini adalah perbuatan setan dan bahwa Tuhan mereka lebih besar dari apapun. Dia meminta mereka untuk bertahubat kepada Allah SWT dan memohon ampunannya. Dia mulai mengingatkan mereka dengan mukjizat dan tanda-tanda Allah yang menyelamatkan mereka serta kemuliaannya dan penjagaannya atas mereka. Dan dia berkata kepada mereka, Sesungguhnya Tuhanmu adalah zat yang maha penyayang. Ikutilah aku dan patuhi perintahku. Maka mereka menutup telinga atas perkataan Harun. Mereka menolak ucapannya karena sulit bagi jiwa-jiwa yang terbiasa dengan kemesyirikan untuk keluar darinya seperti ini. Dan mereka tetap dalam kekuferan mereka, kecuali sedikit sekali yang tidak tersesat dan masuk dalam kesyirikan bersama mereka. Para budak melemahkan Harun dan hampir membunuhnya dan menyelesaikan perdebatan dengannya. Sampai Sayyidina Musa alaihi salam pun datang. 17-. 20-. 21-. 21-. 22-. 22-. 23-. 22-.